Kaisar China dari dinasti Yuan, Kubei Laikan, dan tercatat tiga kali mengirim putusan ke Jawa Duipa pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Putusan tersebut menyampaikan perintah kepada Raja-Raja di Jawa untuk tunduk dan mengakui kedaulatan Mongol di bawah kekuasaan dinasti Yuan. Dan mendapat penolakan keras dari Raja Singasari Kertanegara pada tahun 1289. Bahkan Kertanegara melukai utusan Mongol yang bernama Menggi tersebut dengan memotong telinganya dan mengusirnya kembali ke China. Hal itu menimbulkan kemarahan Kubei Laikan. Atas penolakan itu, Kaisar Mongol tersebut memperintahkan pasukannya untuk menginfansi Jawa pada tahun 1292. 20.000 tentara dipersiapkan di bawah Komandu Sipi, Yigemose, dan Gauxing. Tahun 1293, pasukan Mongol bertolak ke Jawa dari Pelabuhan Guangzhou. Dalam catatan Yuan Shi menyebut bulan Februari 1293, pasukan Mongol tiba di Pulau Belitung. Di pulau ini, para pimpinan pasukan menyusun siasat dan menebang pohon untuk dijadikan perahu-perahu kecil. Maret 1293, pasukan pimpinan Yikebosi berangkat lebih dulu menuju ke Jawa untuk menyampaikan surat ke Raja Singasari, Kertanegara. Sedangkan pasukan utama berlayar menuju Karimun, dan nantinya pasukan mereka akan berkumpul kembali di sana. Dalam perjalanannya menuju Jawa, Yikebosi mendapat informasi bahwa Kertanegara telah terbunuh dan Singasari jatuh ke tangan Jaya Katuang, Raja Negeri Gelang-Gelang. Perjalanan kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok melewati sungai Suganur menuju Berantas, dan satu kelompok lagi melewati jalur darat menuju Tuban. Lantas mereka bertemu kembali di sungai Berantas untuk kemudian bersama menuju Majapahit. Pasukan Tartar juga telah mendapat laporan tentang situasi politik di Jawa bahwa Ratian Wijaya, menantu Kertanegara, gagal melawan Jaya Katuang, dan menyingkir ke Majapahit. Tentara Mongol berkumpul di sungai Berantas. Sungai Berantas adalah jalur menuju Gelang-Gelang. Pada kesempatan ini, pasukan Juan tersebut bertemu dengan Kebu Mundarang, seorang perdara menteri dari negeri Gelang-Gelang. Kebu Mundarang melarikan diri meninggalkan kapal-kapal perangnya. Akibatnya, seratus kapal besar berhias kepala setan milik negeri Gelang-Gelang berhasil direbut oleh pasukan Mongol. Sementara itu, pemimpin pasukan Tartar juga telah bertemu utusan Ratian Wijaya untuk bersekutu, membicarakan situasi politik dan rencana penyerangan ke negeri Gelang-Gelang. 14 April 1293, pasukan Gelang-Gelang datang menyerang Ratian Wijaya di Majapahit. Kemudian, gantian malamnya pasukan Yikemosi menyerang pasukan Gelang-Gelang, sedangkan pasukan Gaussing berhasil menewaskan ratusan prajurit Gelang-Gelang yang bertempur di Tenggara. 15 April 1293, pasukan Gelang-Gelang kembali menyerang daripada daya, dan pasukan Gaussing kembali berhasil mengalahkannya pada sore hari. 22 April 1293, terjadi kesepakatan antara pasukan Yuan dan Majapahit. Empat hari ke depan, mereka akan menyerang ibu kota Gelang-Gelang di Indahal Kediri. Pasukan Yuan dibagi tiga kelompok, Sibi berlayar menyusuri sungai. Kelompok Yikemosi menempuh jalur darat sisi timur sungai. Sedang Gaussing menempuh barat sungai, sementara pasukan Majapahit berjalan di belakangnya. 26 April 1293, terjadi pertempuran hebat di Istana Daha. Sebanyak 100 ribu pasukan Gelang-Gelang mati-matian mempertahankan istana. Pentai istana ini sangat kuat dan kokoh. Pertempuran berlangsung dari pagi sampai sore. Setelah tiga kali gempuran, pihak Gelang-Gelang bisa dikalahkan. 5 ribu prajurit Gelang-Gelang tewas dan sebagian menyerah. Jaya Katuang pada sore hari keluar dari bentai istana dan menyerah. Kemudian ditawan, beserta keluarganya oleh pasukan Mongol. Putra Jaya Katuang sempat melarikan diri ke pegunungan, namun akhirnya tertangkap dan ditawan. 9 Mei, Raden Wijaya pamit pulang ke Majapahit dengan alasan ingin mempersiapkan surat takluk dan upeti ke Kaisar Kubilaikan. Dan hal ini sempat dicurigai oleh Gao Xing. 200 pasukan Yuan dan 2 orang perwira mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. 26 Mei, kecurigaan Gao Xing terbukti. 2 orang perwira Tartar dan 200 pasukannya dibunuh oleh pasukan Raden Wijaya. Kemudian pasukan Majapahit menyerang pasukan utama Yuan dari dua arah. Sempat akan dilawan, tapi kemudian pasukan Tartar tersebut memilih melarikan diri, karena dianggap misi menghukum Raja Kertanegara telah berhasil. Mereka kemudian menarik mundur pasukan dari Indaha menuju kapal mereka di pelabuhan sambil terus dikejar pasukan Majapahit. Pasukan Tartar ini kemudian berlayar menuju Tiongkok. Jaya Katuang dan putranya telah mereka bunuh sebelum berlayar. 31 Mei, pasukan utama Tartar akhirnya berlayar meninggalkan pelabuhan menuju Guangzhou, Tiongkok selama 68 hari. Hasil rampasan perang selama di Jawa diantaranya perhiasan emas, rupa, pewangian, kain, culabadak, gading, peta, catatan kependudukan, dokumen-dokumen penting, dan lain-lain. Demikian kronologi serangan tentara Tartar ke Jawa pada tahun 1293 dalam catatan Yuan Shi. yang ikut dalam infansi besar tersebut. Setelah memukul mundur pasukan Mongol kembali ke negerinya, Raden Wijaya mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit dengan genar Kerta Rajasa Jayawardana. Hakis Cyber, melaporkan.